Intro Perselingkuhan antara wanita yang telah bersuami dan juga lelaki yang telah beristri nampaknya bukan hanya saja terjadi di sinetron dalam kehidupan nyata perselingkuhan cinta ternyata banyak terjadi ironisnya cerita perselingkuhan yang melibatkan dua insan yang sama-sama telah memiliki pasangan ini harus dibayar dengan nyawa inilah seorang pedagang buah di pasar keramat jati Jakarta Timur yang harus meregang jawa setelah kepergok telah berselingkuh dengan istri orang Tersangka ini mendatangi lapak korban ketemu langsung menyeramkan air keras ke wajah si korban Tersangka ini mencabut selurit yang sudah dipersiapkan dari rumah memukulkan selurit ke tubuh korban sebanyak empat kali di kios inilah peristiwa pembunuhan yang menewaskan Utobo seorang pedagang semangka terjadi Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada 7 Januari 2024 Dan inilah detik-detik peristiwa pembunuhan terjadi Utomo yang saat itu sedang melayani pembeli di kiosnya Di pasar Induk Ramadjati Jakarta Timur Tiba-tiba disiram air keras oleh pelaku Tak lama kemudian pelaku mengeluarkan sebilah celurit dari balik bajunya Utomo langsung diserang bertubi-tubi Sampai akhirnya Utomo tersungkur dan tewas Setelah dihujani sabetan celurit Sejumlah pedagang lain dan pembeli yang melihat peristiwa ini Tak ada yang berani untuk menolong korban Langsung datang dengan si Anu Rokan Orang begini Oh lagi melayani ya Oke Itu si Anu pelaku Tiba-tiba Anu datang langsung Itu kayak ada nyiram apa itu? Air antras Oh nyiram pakai air keras dulu sebelumnya? Iya Oh gitu Terus dia juga bisa melihat Lalu dibacok Dibacokin Itu pelaku bawa senjata tajam? Iya Bawa apa mas? Celurit Celurit ya? Oh gitu Ini juga Oh sampai semangka juga kena air keras ya Kurang dari 24 jam Aparat kepolisian Resort Metro Jakarta Timur Yang melakukan penyelidikan Akhirnya meringkus pelaku Namanya Dede Jaya Pria berusia 28 tahun ini Diringkus di wilayah pemulang Tangerang Selatan Dede nekat menghabisi nyawa Utomo Karena terbakar api dendam Sebelumnya antara Dede dan Utomo Sudah pernah terlibat perkelahian Namun kala itu berhasil dilerai oleh sejumlah pedagang Tanggal 7 Januari sekitar pukul 00.10 menit Dimana tersangka ini mendatangi lapak atau tempat jualan korban di daerah Pasar Induk Ramadjati Nah setelah ketemu langsung menyiramkan air keras ke wajah si korban Nah setelah itu Kemudian setelah bertubi-tubi Pelaku ini menganiaya korban dengan tahan kosong Nah kemudian tidak lama kemudian Tersangka ini mencabut celurit yang sudah dipersiapkan dari rumah Lalu memukulkan celurit ke tubuh korban sebanyak 4 kali Mengenai bahu sebelah kanan, punggung, tangan, dan pahak sebelah kanan Dalam kasus ini Polisi mengamankan barang bukti berupa senjata tajam jenis tulurit Jaket, celana, dan botol minuman yang digunakan oleh pelaku untuk membawa air keras Berdasarkan penyidikan, motif dari kasus yang menewaskan pedagang semangka Pasar Induk Ramadjati ini Adalah soal perselingkuhan Dede kesal karena Utomo telah berselingkuh dengan istrinya Perselingkuhan ini sudah terjadi sejak Oktober 2023 lalu Awal Oktober Antara Tersangka Dengan inisial DJ Lalu dengan korban dan istri Tersangka Memiliki permasalahan keluarga Bahwa saudara Tersangka Sakit hati Karena Ada hubungan asmara Antara Tersangka dengan Ulangi Antara korban dan istri Daripada Tersangka Dede mengaku Dirinya mengetahui perselingkuhan antara istrinya dengan Utomo melalui percakapan di telepon genggam sang istri Dalam percakapan tersebut Utomo sempat berjanji akan menikahi istri Dede Namun saat Dede menanyakan hal tersebut Utomo malah menantangnya Akibat perbuatannya Dede terancam hukuman 15 tahun penjara karena melanggar Pasal 338 KUHP Ancaman hukuman Bahwa tidak bidana pembunuhan Dan juga tidak bidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia Semaksud dalam Pasal 338 KUHP Ini ancamannya adalah hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara Sedangkan Pasal 351 Ayat 3 KUHP Ini ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara Sementara itu salah satu korban lain yang terkena siraman air keras yang disiram oleh Dede Masih menjalani perawatan di rumah sakit Jenazah Utomo bin Kiswanto kemudian dimakamkan di sebuah pemakaman Di Kelurahan Tengah Kejamatan Keramatjati, Jakarta Timur Jasadnya dikubur satu liang dengan jasad ibunya Sumyati Binti Sardi Tersangka ini mendatangi lapak korban Ketemu langsung menyeramkan air keras ke wajah si korban Tersangka ini mencabut celurit yang sudah dipersiapkan dari rumah Memukulkan celurit ke tubuh korban sebanyak 4 kali Korban tewas akibat perselingkuhan juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat Sang wanita yang menjadi pelakor tewas di tangan istri lelaki yang berselingkuh dengannya Jawa Barat Sepat wanita muda yang ditemukan di Jalan Cipubur, CPD Jati Rangga, Kota Bekasi ini Sudah mulai membusuk aparat kepolisian sektor Jati Sampurna, Kota Bekasi Yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP Tak ada identitas ditemukan di lokasi penemuan ini Berdasarkan pemeriksaan ada luka sayatan senjata tajam di tubuh korban Di antaranya di kedua pergelangan tangan Serta luka akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala Untuk keperluan penyelidikan Mayat wanita tanpa identitas ini Kemudian dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati Di lokasi inilah mayat wanita korban pembunuhan tersebut ditemukan Saat itu salah satu warga yang sudah tiga hari belakangan mencium bau busuk Melapor kepada Manta Salah satu petugas keamanan setempat Manta kemudian mengecek lokasi Ternyata benar Ia menemukan sesosok mayat yang sudah mulai membusuk Sekitar jam 3, jam 3 sampai jam 2 lah Orang itu melintas ada bau-bau busuk Yang dikira itu kan ada apa namanya Bangke-bangke ikan buat empan biawak itu biasanya Mungkin enggak setelah dilihat ada penemuan sok mayat Korban ternyata Dini Nurdiani Usianya 27 tahun Teka-teki tewasnya Dini Nurdiani Akhirnya terungkap Ia tewas di tangan Neneng Umayah Wanita berusia 24 tahun Yang tercatat sebagai warga lubang buaya Jakarta Timur Neneng Umayah Ternyata istri seorang lelaki yang sedang berjauhi hubungan asmara dengan Dini Nurdiani Saya bingung mau dibawa kemana ini Tapi pas saya ingat disini ada jalanan kosong begini Ya saya disini Terutama eksklusinya dimana Disitu pak, semak-semak gitu Jadi korban ngadepnya ke tanah Jadi dari situ saya ngumpet Kalau korban udah fokus ke HP Baru saya langsung ini kalahin Terus kamu pakai incelananya Disitu apa disini? Disini Disini Gak ada orang lihat Gak ada Pas sini Terus dilempar Saya lempar gitu aja Terus langsung saya buru-buru Motif kasus ini sendiri Belatar belakang asmara Dini telah menjalin kasih dengan Ivan Dwi Kusmanto Suami Neneng Umayah Lagi-lagi hubungan terlarang ini terpongkar lewat percakapan WhatsApp di telepon genggam Neneng marah besar Ia pun merencanakan pembunuhan ini Peristiwa pembunuhan ini Bermula saat Dini Nurdiani Dijemput oleh Neneng Umayah Di kawasan Taman Mili Indonesia Indah Jakarta Timur pada 26 April 2022 lalu Saat itu Neneng yang mengaku sebagai adik Ivan Mengajak Dini untuk buka puasa bersama Kemudian Keduanya menuju kawasan Jati Rangka Jati Sempurna Kota Bekasi Dan Di tempat inilah Dini dieksekusi Hingga tewas Tiga hari kemudian Mayat Dini Nurdiani Ditemukan sudah mulai membusu Tersangka ini mendatangi lapak korban Ketemu langsung menyeramkan air keras ke wajah si korban Tersangka ini mencabut celurit yang sudah dipersiapkan dari rumah Memukulkan celurit ke tubuh korban sebanyak empat kali Dalam kasus perselingkuhan yang terjadi di Jakarta Timur Yang tewas adalah lelaki yang menyelingkuhi istri orang Sementara itu di Bekasi Jawa Barat yang tewas adalah wanita yang menyelingkuhi suami orang Lain lagi dengan peristiwa yang terjadi di Kulonprogo, Yogyakarta Yang menjadi korban malah suami yang istrinya telah diselingkuhi oleh pelaku Kamis pagi Sebuah magam didukuh tangkisan 2 Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta Dibongkar pihak kepolisian guna kepentingan otopsi Proses pembongkaran magam ini sempat menjadi perhatian warga sekitar Petugas penggali kubur pun mulai menggali tanah magam Makam yang dibongkar Ternyata magam almarhum Ngatiman alias Proyo Proyo tewas akibat penganyayaan yang dilakukan oleh seseorang Pria ini adalah Selambet Riyadi alias Kelik Dialah lelaki yang telah menghabisi nyawa Ngatiman alias Proyo Untuk keperluan penyidikan Selamat Riyadi alias Kelik Dibawa ke Mapoveres Kulonprogo Setelah dilakukan penyidikan mendalam Selamat Riyadi alias Kelik Akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Kasus tewasnya Ngatiman alias Proyo Warga Dukuh Tangkisan II Kelurahan Hargo Mulyo Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta Sejumlah barang bukti Menguatkan keterlibatannya dalam kasus ini Motif pembunuhan ini sendiri Berlatar belakang selingkuh Selambet Riyadi alias Kelik Telah menyelingkuhi istri Proyo Yang tak lain temannya sendiri Dan inilah pengakuan Selambet Riyadi alias Kelik Saat kami tanya apa alasan dirinya datang malam-malam Menemui istri korban Intinya saya kesana itu istrinya mau curhat pak Masalah rumah tangga dia Yang beberapa hari Kurang, ya gak baik lah sama suaminya Terus sorenya sudah pakai HP Tapi baru berapa WA kan suaminya pulang Terus mau dilanjut malam gitu loh Akhirnya saya kesana jalan kaki Rupanya Kelik punya trik khusus Jika ingin menemui istri korban Dan itu sudah disepakati mereka berdua Kita ada kode gitu pak Pakai kertas Kasih kertas ke ventilasi Saya nunggu dia keluar Kelakuan tak terpuji pasangan Yang sudah dimabuk asmara ini Akhirnya dipergoki oleh ngatiman alias Proyo Langsung dia lari Tampil teriak jangan lari Jangan lari Maksudnya dia kasih tahu kalau kita jangan pada lari itu loh Kita gak lari Akhirnya dia pegang baju saya Tangan kanan pegang baju saya Yang kiri kan pakai center Ke arah muka saya Saya gak bisa lihat Terus yang ada centernya saya Tepis centernya dia jatuh ke tanah Baru saya lepas yang sini Setelah pertengkaran itu terjadi Kelik pun pulang Dan tak menyangka Kalau Proyo tewas Malam sekitar jam sepuluan Sekitar jam sepuluan Namanya Leksugiyo Kalau gak salah ya Dia ke tempat Pak Mbah Kaum Mbah Kaum itu yang mutin Yang sering nyuciin jenazah itu Pulangnya berhenti Bilang kalau Proyo meninggal Rupanya antara istri Proyo dan Kelik Sempat menjalin kasih Ketika mereka sama-sama belum menikah Dulunya itu kan sebenarnya pacar saya itu Pacar saya Terus saya pamit Mau merantau untuk modal nikah lah Saya tinggal sekitar satu tahun Saya pulang dikasih undangan sama Korban itu Lama tak bertemu Cinta lama Kelik Akhirnya persemi kembali Di tempat hajatan Salah satu tetangganya Hajatan yang hajatan itu kan Kita sama-sama ke Bantu-bantu orang hajatan itu loh Saya dapat undangan Dia dapat undangan gitu loh Jadi ketemunya lagi disitu Emang saya bilang Kalau saya masih Punya rasa sama kamu gitu Dia cuma senyam-senyam Bagaikan seorang satria Kelik pun mengaku Tetap ingin bertanggung jawab Ketika ia bebas nanti Saya mau bantu-bantu anaknya Paling tidak Anak yatim Dan gak ada orang tuanya Itu pun kalau diterima Kalau enggak ya gak apa-apa Saya sendiri ada masalah keluarga Masalah keluarga yang udah Puluhan tahun lah Enggak terselesaikan Sebuah gambaran hidup gelam Yang semestinya Tak akan pernah terjadi Jika pasangan suami istri Sama-sama menjaga Kehormatannya Semoga kasus ini Bisa menjadi pembelajaran Bagi kehidupan kita semua Jangan pernah berselingkuh Karena sepandai-pandainya Menyimpan bangkai Pasti baunya Bagi kehidupan kita